Hai terjumpa kembali bersama saya SB kali ini saya akan membahas tentang trimming Stevener ya atau pemotongan Stevener nah disini saya review dulu saya review semuanya dan saya akan apakah ini wajib di kita terima atau atau tidak kita review kita pakai M link dulu di sini saya ngeliat dari saya dari mendeknya dulu ya dari mendek atau istilahnya dari plat tank topnya dulu atau double bottom Oke terlihat nah berupanya terjadi pelebihan di disini atau extra ya extra margin nah disini bisa kita potong berdasarkan mengikuti dari profil yang ada di plat tank top ya nah ini dia berhenti di frame sekitar di frame Oh di frame nampat nah di film nampat ini setelah kita udah mengetahui bahwa ada brick ada di sana Oke saya M link saya uncheck all lagi nah saya akan ngeliat mana-mana aja yang wajib kita kita trimming ini kita lihat dulu berarti cuma hanya kelihatannya hanya satu ya ini ya yang hanya bisa kita trimming ini coba kita lihat yang lain lagi M link yang lain juga seperti yang ini B1 B2 atau batok lain satu batok lain dua saya akan review dulu nah sekarang saya melihat seperti ini nah ini dia dari kasus yang seperti ini nah kita bisa tahu nih jadi batas-batas mana aja yang yang bakal kita teruskan atau kita akan menerus sejauh mana dia apakah ini wajib bener-bener wajib menerus atau seperti apa kita lihat nanti nah kita akan revisi ini semua oke ini step by step yang yang ini dulu yang saya kerjakan ya saya uncheck all dulu oke dari frame 66 tadi saya pakai tetap seperti mark group intersection tapi hanya saya ngambil framenya adalah frame yang 64 aja seperti ini seperti ini nah dari sini dari sini kita udah tahu nih bahwa frame 66 ini dia berik ada di sana ini saya eksplor dulu ya oke saya eksplor oke di sini ada perintah yaitu ini dia pilih yang di sini trim profile trim profile saya selek objek profilenya ini saya new pick point saya klik terhadap ini nah ini di sini ada tipenya adalah custom tapi saya pilih di sini adalah framing saya klik oke framing pick point saya klik di sini nah ini dia oke ini karena saya sudah mirror kiri kanan atau part side atau sudah start part side sekaligus ya oke nah ini dia seperti ini kejadian terjadinya jadi langsung hilang dia nah ini sama juga demikian coba kita lihat dari top side ya kita lihat dari top side nah nah seperti ini dia nah disini bisa juga kita apakah kita akan membuat jarak dari framing tersebut berapa gitu loh nah dari sini ini saya minta contoh sampel saya edit properties lagi di sini minus 25 berarti bisa juga saya isi di sini minus 50 contoh oke saya ulangi kembali bisa umpamanya seperti ini nah dari sini nah dari sini kita sudah melihat bahwa dari frame 66 tadi kurang mundur umpamanya atau kurang ke belakang atau kurang geser oke saya saya undo kembali nah nah contohnya dari sini saya tambah ketebalan thickness oke saya copy setebal 8mm nah dari sini saya tambah lagi setebal setebal atau sejauh 25mm nah di sini saya akan trimming kembali atau saya potong profilnya kembali berdasarkan berdasarkan yang ini aja oke oke nah ini dia nah setelah sudah selesai kita buang aja semua ini yang tidak kita perlukan oke saya save nah setelah sudah trimmingnya sudah selesai sudah bisa kita simpan dan kita bisa mengerjakan yang lain oke cukup sekian dulu dari saya SB untuk masalah trimming di profil ya kita jumpa di part berikutnya two oke Terima kasih.